Viral pengantin pria pakai kostum Ultraman saat resepsi pernikahan, suka sejak kecil. Istri sepakat beredar video seorang pria mengenakan kostum Ultraman di acara pernikahannya. Video itu viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Zesenin 98. Dalam video itu terlihat seorang pengantin pria mengenakan kostum superhero Ultraman Taro berjalan bersama istrinya. Istrinya begitu cantik mengenakan gaum berwarna merah nyaris senada dengan kostum sang suami. Pengantin pria itu bernama Muhammad Zulhafiz Yesenin, 26, yang berasal dari Miri, Sawarak. Hafiz mengatakan kostum tersebut seharga RM2,000 atau setara Rp6,8 juta di pesan saat pertama kali mengenal istrinya, Nurkaimah Ahmad Rosli, 29, sekitar Juli tahun lalu. Saya pesan kostum ini di Indonesia, nilainya lebih dari RM2,000 termasuk ongkos kirim. Saya berjanji kepada istri saya saat pertama kali bertemu dengannya. Aku bertanya, apakah kamu menerima jika aku menjadi Ultraman? Dia bilang dia ingin. Jadi aku memesan baju itu ketika aku sudah mengenalnya, untuk dipakai di hari pernikahan kita, katanya kepada M-Star. Diketahui, Hafiz mengenakan pakaian adat saat akad nikah dan mengenakan kostum Ultraman saat resepsi. Hafiz mengaku telah menjadi penggemar serial Ultraman sejak kecil. Bahkan, ia mengoleksi berbagai macam kostum. Ia mengatakan dirinya memiliki kesamaan hobi dengan istrinya bahkan ketika pertama kali dalam acara cosplay. Saya sudah tertarik sejak kecil. Saya mengoleksi game, saya juga punya 10 kostum yang saya beli dan buat sendiri. Saya juga selalu mengikuti kompetisi cosplay, tapi sekarang saya menjadi juri. Istri saya juga tertarik. Kami bertemu di acara cosplay. Bahkan dia juga seorang gamer dan suka mengoleksi game seperti saya. Jadi dari situlah kita mendapat kecocokan dan pengertian, ujarnya yang juga berharap anak-anaknya bisa melanjutkan minat dan hobinya ke depan. Soal videonya yang viral di TikTok, Hafiz justru senang dengan sambutan positif. Ia juga tidak mempermasalahkan komentar negatif yang dilontarkan segelintir warganet. Saya bersyukur karena keluarga sangat mendukung minat saya. Mereka selalu menyuruh saya mengikuti kompetisi. Jadi ketika saya melihat komentar negatif, saya tidak peduli. Istri saya juga bilang begitu, katanya tidak perlu peduli dengan komentar negatif. Orang-orang tidak mengerti. Waktu kita kecil, kita tidak mampu membelinya jadi ketika sudah besar. Kita bisa membeli masa kecil itu sekarang, katanya. Diketahui, video viral Hafiz yang mengenakan kostum Ultraman mendapat hampir 4 juta views setelah dibagikan TikTok oleh temannya Red Ranger Spenang pada hari Senin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!